Intro Salah seorang siswa SMP bernama Riel tenggelam di cekdam Sarandi, Desa Balabatu, Kecamatan Tandu, Kaluas, Sulawesi Barat. Menurut informasi dari salah seorang warga Balabatu, korban mengajak kurang lebih 10 temannya ke cekdam tersebut dan langsung mandi bersama 2 teman sebaya lainnya. Sedangkan teman lainnya hanya melihat dan memperhatikan dari daratan cekdam. Kurang lebih sekitar 30 menit berada di cekdam menurut informasi yang diperoleh korban tenggelam. Kedua teman lainnya sempat berusaha menarik korban untuk naik ke darat namun tidak kuat. Kemudian kedua teman korban memanggil warga sekitar untuk menolong namun korban sudah tenggelam dan tidak muncul ke permukaan dasar cekdam. Kapolres Mamasa melaksanakan koordinasi dengan Wakil Bupati Mamasa Martinus Tiranda bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait antara lain BPBD Kabupaten Mamasa, Camat Tandu Kaluwa, Kepala Desa, dan sejumlah warga. Pihak Polres Mamasa turut serta membantu menurunkan tim SAR sebanyak 15 personil yang dipimpin oleh Kasat Sabara bersama Kapolsek Mamasa Ibtul Leo Paemba. Pencarian anak tenggelam dilakukan oleh personil Polres Mamasa Brigadir Polisi 1 Kaharudin dan Irwan dengan cara menyelam di lokasi yang diidentifikasikan oleh saksi. Alhasil korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dalam keadaan mata mengeluarkan darah dan sekujur tubuh dalam keadaan kaku. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka dan dilanjutkan pemeriksaan oleh pihak tenaga medis untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Sulawesi Barat, Tim Meliputan Tribulata TV, Salam Tribulata.